Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini di update setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Tamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Terkesan sepele, nyatanya lima hal ini bisa bikin kamu cepat kaya lo. Lima hal sepele ini, bisa bikin kamu jadi cepat kaya, suter stok. Siapa sih orang yang gak pengen cepat kaya, punya banyak uang, bisa membeli apapun yang diinginkan, bisa pergi kemanapun sesuka hati. Pokoknya membahagiakan deh. Makanya, gak heran kalau banyak orang yang bekerja keras mati-matian mengumpulkan uang biar cepat kaya raya. Bekerja keras dan sungguh-sungguh itu memang jadi hal wajib yang harus dilakukan jika ingin mencapai sebuah Kesuksesan, tapi, tahukah kamu kalau ternyata ada hal sepele lo yang bisa bikin kamu jadi cepat kaya. Tapi balik lagi, kamu perlu tahu kalau tidak ada yang instan. Lagi pula umumnya, sesuatu, yang instan itu gak akan bertahan lama. Contohnya saja para selebriti yang terkenal secara instan, pasti popularitasnya gak akan bertahan lama pula. Begitu juga dengan kekayaan. Sebelum kaya raya, mereka harus jatuh bangun dulu menda perjuangannya berdua manis di kemudian hari. Jadi, sebenarnya itu semua orang bisa sukses dan punya banyak uang, asalkan mau berjuang. Nah, kalau kamu salah satu di antaranya, ada beberapa hal yang sering dianggap sepele padahal bisa membuat kamu jadi kaya raya lo. Apa aja itu? Berikut lima di antaranya. 1. Jadi diri sendiri. Lebih baik jadi diri sendiri. 2. Shooter stock. Gak sedikit, orang yang tidak menjadi dirinya sendiri bahkan terkesan memaksa hanya biar bisa masuk ke dalam golongan tertentu. Sayangnya, hal itu justru bikin mereka jadi susah sendiri. Seperti membeli tas keluaran desainer, yang harganya super fantastis. Ujung-ujungnya tanpa sadar kamu menguras habis limit kartu kredit. Ditambah dengan barang lainnya yang bikin gaji kamu ludes. Duh, jangan sampai deh cuma buat gaya kamu sampai. Menghabiskan seluruh uangmu. Karena itu, lebih baik jadilah diri sendiri. Jika hanya sanggup beli tas ratusan ribu rupiah, gak perlu memaksa beli tas puluhan juta rupiah. Lebih baik uangnya dialokasikan untuk investasi. 2. Hidup sederhana. Hidup sederhana meski memiliki uang banyak. Memang banyak orang yang melihat kesuksesan seseorang dari apa yang ia gunakan. Seperti mobil maupun pakaian. Tapi, hal itu gak menjadi tolak ukur. Mutlak lo. Buktinya, masih banyak kok orang kaya yang hidup dengan sederhana dan bahkan terlihat tidak memiliki apa-apa. Contohnya aja bos Facebook, Mark Zuckerberg yang lebih suka menggunakan kaos dibanding kemeja. Ya, bisa. Dibilang hidup sederhana itu lebih baik dibanding dengan foya-foya semata. Jadi, uang yang awalnya ingin kamu gunakan untuk senang-senang, bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat. 3. Nabung uang koin. Uang, koin yang suatu saat dibutuhkan. Gak sedikit orang yang menyepelekan uang koin karena dianggap tak bisa memberikan pengaruh apapun dari segi finansial. Padahal banyak banget lo orang yang bisa membeli barang mewah. Dari hasil uang koin, salah satu contohnya adalah pria di Cina bernama Gan yang berhasil membeli mobil seharga RIP 1,44 miliar dengan uang koin. Nah, daripada diasingkan, ada baiknya uang koin. Kamu itu ditabung. Sediakan satu wadah khusus untuk menyimpan uang koin. Kalau jumlahnya sudah banyak baru deh kamu tukarkan ke bank. Meski sedikit tapi lama-lama bisa jadi bukit lo. 4. Jangan, menunda-nunda investasi. Pasar modal, dibanding uangmu terus-menerus habis hanya untuk berfoya-foya, sebaiknya alokasikan agar kekayaanmu semakin beranak-pinak. Salah satunya adalah dengan investasi. Terlebih kini ada banyak sekali instrumen investasi yang ditawarkan oleh pasar. Kamu bisa langsung memilih dan terjun ke salah satu investasi yang kamu inginkan dan sesuai dengan kemampuanmu. Buat kamu para pemula, disarankan agar kamu memilih investasi yang aman seperti Investasi emas atau reksadana. Investasi emas terbilang aman dan menguntungkan. Apalagi harga emas setiap tahun pasti naik. Sedangkan reksadana, dana kamu akan dikelola oleh manajer investasi yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi, gak perlu takut bangkrut. 5. Hilangkan biaya gak penting. Hangout di kafe biasanya dilakukan di hari menuju akhir pekan seperti Jumat sore. Hal sepele yang tanpa sadar dapat membuat kamu cepat kaya, adalah dengan menghilangkan biaya-biaya yang gak penting, seperti biaya nongkrong di kafe setiap minggu. Ya, menyumpul sama teman-teman boleh aja sesekali dilakukan, tapi jangan terlalu sering. Apalagi kalau kamu datang ke, kafe kekinian yang bisa bikin kantong jebol. Kalaupun ingin nongkrong bisa kamu siasati dengan makan di rumah dulu sebelum pergi. Jadi, saat di kafe hanya pesan minum. Nah, itu dia 5. Hal sederhana dan sepele yang ternyata bisa bikin jadi cepat kaya lo. Gak ada salahnya akan dilakukan. Sekian prediksi terkini dan berguna untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan bantu juga follow Twitter saluran ini di at Zodiac Viral. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!